Intro Invasi darat yang dilakukan oleh Israel pertama kalinya pada minggu 22 Oktober mengalami kegagalan Hamas mampu menangkis serangan itu dengan menghancurkan kendaraan Israel hingga menewaskan para juridnya Ternyata Israel memiliki kelemahan yang justru menjadi keuntungan bagi pasukan Hamas Diketahui, jalur Gaza hanya memiliki panjang 25 mil dan lebar 7 mil dengan kota Gaza sebagai jantungnya Kota itu sendiri terdiri dari labirin jalan dan gang tempat para pejuang Hamas dapat menyembunyikan diri dan senjata mereka di antara warga sibil Kemudian, Israel dinilai tidak memiliki kemampuan untuk berperang di perkotaan Sementara Hamas justru mempunyai keahlian dan kemampuan tersebut Dalam hal kekuatan senjata, Israel memiliki satu di antara tentara yang paling maju, lengkap, dan paling terlatih di kawasan Namun, serangan darat di lingkungan perkotaan sangat berisiko bagi kekuatan tempur manapun Selain itu, serangan darat itu bisa gagal karena Hamas mempersiapkan penghadangan yang matang Dimana pasukan Hamas telah menyiapkan kemungkinan invasi darat di wilayah yang terkepung Persiapan secara matang itu dikarenakan Israel yang terus menunda invasi darat sejak 7 Oktober hingga mereka telah kehilangan membentuk Kemudian, Hamas juga sebelumnya mengklaim mampu menghancurkan 20 doser Israel dan sebuah tank dalam serangan darat itu Penghancuran itu menunjukkan bahwa Hamas menggunakan hasil anti-tank Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!